hai 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 semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan kali ini kita mau bikin lidah kucing lidah kucingnya ini enak banget ini tipis garing lumer wangi sekali jadi kalian wajib bikin ini ini semua orang pasti suka ini adalah kue kering sejuta umat kalau lebaran ini harus ada di meja gimana cara bikinnya Yuk kita mulai aja ini teksturnya padat ya tidak bolong-bolong jadi nanti kalau kalian bikin harus seperti ini nah ini teman-teman bahan-bahannya kalian tidak harus pakai bahan-bahan yang seperti saya pakai ada yang bisa kalian ganti silahkan kalian ganti sebelum mulai kita lihat cetakan mempunyai saya dulu ya ini cetakan yang saya baru beli cetakan ini dipakainya enak banget yang nge-nempel tapi ini cetakan yang saya beli sudah sekitar lima enam tahun yang lalu udah sering dipakai awal-awal dia nggak lengket tapi belakangan ini sudah mulai lengket jadi sekarang saya beli yang baru jadi kalau seandainya kalian pernah bikin lidah kucing terus nempel mungkin bukan salah resepnya mungkin salah dari cetakannya yang udah lama yang cetakannya sudah harus diganti pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita siapkan merengnya dulu jadi ini ada 100 gram putih telur kemudian kita tambahkan sedikit garam sedikit aja ya lalu ini kita akan aduk-aduk sampai dia berbusa banyak sampai benar-benar berbusa setelah benar-benar berbusa kita akan tambahkan 65 gram caster sugar atau gula pasir yang halus banget tuh kalau kalian nggak punya gula pasir caster sugar ini kalian bisa ambil gula pasir biasa lalu kalian blender dulu ya nah ini kita akan bagi dua jadi dimasukkan dua kali ya yang 65 gram itu bila memblender gula pasir menurut kalian itu agak merepotkan mungkin kalian bisa ganti dengan gula halus ya nah ini akan kita kocok hanya sampai soft peak aja nah seperti ini masih dia masih agak sedikit cair ya kita sudah stop nggak perlu sampai kaku ini kita sisihkan dulu ya lalu di tempat yang baru kita akan campurkan gula halus ya 75 gram gula halus kemudian ini 150 gram saya pakai blue band 150 gram margarin lalu ada 100 gram wisman ini juga bisa diganti dengan mentega bisa dengan margarin atau dengan apa saja atau bisa dengan butter mix atau bisa dengan royal crown terserah kalian ya nah ini ada 50 gram korman korman ini juga bisa juga kalian ganti kalau kalian mau ganti dengan blue band kalian mau ganti pakai wisman itu juga bisa atau kalian mau berganti dengan anchor terserah kalian ini kita akan kocok sampai dia creamy sampai semuanya tercampur menjadi rata tidak lama kira-kira 1 hingga 2 menit bila kalian rasa sudah cukup creamy oh ya ini saya ngocoknya di kecepatan tinggi ya bila dirasa sudah cukup creamy kalian bisa tambahkan 2 kuning telur ya di sini saya pakai kuning telur untuk menghasilkan eh lidah kucing yang gurih gitu jadi rasanya enak banget kalau kalian nggak mau pakai kuning telur bisa di skip sekarang kita tambahkan 250 gram kunci biru dan 40 gram maizena kalau seandainya kalian ingin campur dengan rempah-rempah kalian bisa campurkan sekarang ya cuman karena saya nggak suka rempah-rempahan jadi saya nggak pakai di sini juga kita kocoknya nggak perlu lama yang penting udah sampai benar-benar tercampur dengan rata saja ya nah ini saya akan tambahkan satu sedok teh vanilla ekstrak kalau kalian nggak punya vanilla ekstrak kalian mau pakai vanilla bubuk silahkan sekarang kita campurkan mereng yang tadi sudah kita kocok ya oh ya merengnya ini kita kocok dengan speed rendah ya teman-teman supaya gulanya sempat larut karena kalau kalian pakai speed yang tinggi kalau kalian mau tunggu sampai gulanya larut itu dia udah keburu stiff peak gitu jadi kita kocok dengan kecepatan rendah untuk putih telurnya ya nah ini akan kita aduk sampai dia benar-benar tercampur rata jadi kalian nggak usah ragu nggak usah takut aduk aja ini harus rata ya ini juga menentukan apakah lidah kucing kalian itu lumer atau enggak jadi harus benar-benar aduknya rata kalau nggak rata nanti dia banyak berongga banyak bolong-bolongnya nah kira-kira seperti ini teman-teman ini udah cukup cantik udah cukup mengkilap udah cukup halus kelihatannya ya kalian lihat sendiri kalau seandainya kalian mau lebih halus lagi dari ini juga bisa ini akan kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya sekarang kita siapkan cetakannya cetakannya ini akan kita lapisi dengan blue band atau margarin atau butter terserah kalian ya ini olesinya dengan rata ya teman-teman ini hanya kita olesi pada pertama kali kita mau pakai aja nanti kalau sudah di baking kalau kalian sudah oven satu loyang ini tinggal dilap aja nggak perlu dikasih mentega lagi nanti dia nggak nempel tetap tapi untuk pertama kali kita pakai blue band dulu sekarang kita gunting ujung dari piping bag ini ya tidak perlu lebar-lebar ya ini ketebalannya sekitar 1,2 cm jadi 1,2 1,3 cm jangan lebih dari itu karena kita mau bikin yang tipis yang crunchy jadi nggak perlu tebel-tebel karena kalau kalian tebel-tebel nanti hasilnya tuh nggak enak nggak nggak lumer gitu jadi tipis-tipis aja nggak usah khawatir ini walaupun kecil seperti ini hasilnya dia tetap akan besar lidah kucing ini akan kita oven di suhu 120 hingga 130 derajat celcius selama 25 menit tapi ini harus kita bolak-balik kita lihat jadi setiap 10 menit kalian harus balik-balik ya yang atas kebawah yang bawa ke atas kemudian diputer-puter nampannya supaya dia nggak gosong dan dia rata dan juga hasilnya tuh nanti bener-bener garing gitu ini waktunya nggak harus tepat 25 menit kalian angkat ya kalian harus lihat kalau memang dia sudah coklat sudah crunchy bisa diangkat tapi kalau masih putih ya kalian tunggu lebih lama lagi jadi bisa 30 menit dan ini untuk oven tangkring sama ya caranya nah ini yang sudah matang ini saya oven nggak tentu ya kadang 25 menit kadang 30 menit jadi kalau bikin lidah kucing ini bener-bener harus kita tungguin nggak bisa ditinggal kalau saya sedang kerjain lidah kucing saya nggak bisa kerjain yang lain karena bener-bener saya harus ada di depan kompor saya harus bolak-balik saya harus lihatin terus supaya dia nggak angus karena ini cepet banget angusnya untuk buka lidah kucing ini kita tunggu sampai dia sedikit dingin ya sampai bisa kita pegang pakai tangan jadi kalau dia masih panas nggak bisa copot agak keras gitu tapi kalau sudah sedikit dingin sudah bisa kita pegang dengan tangan ini nampannya jadi dia gampang sekali kalian bisa lihat ini bener-bener nganempel karena ini loyangnya masih baru banget jadi kalau loyang kalian lidah kucing kalian tempel coba kalian perhatikan loyang kalian masih cantik atau udah harus diganti lidah kucing ini gampang sekali bikinnya ini nggak akan gagal walaupun kalian oven di oven tangkring cuman butuh perhatian khusus jadi kalau bikin ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya dan seperti yang tadi saya bilang di awal kalau seandainya ini udah di-bake pertama nanti keduanya udah nggak perlu lagi diolesin mentega cukup kalian bersihkan aja dengan tisu seperti ini ini kalau sudah bersih udah siap di piping nggak perlu lagi dikasih mentega seperti yang kalian lihat ya pipingnya ga usah tebel-tebel karena ini yang akan menentukan lidah kucing kalian lumer atau tidak nah sekarang kita akan masukin toples toples yang kita pakai adalah toples ulir ya karena lidah kucing ini gampang banget melempem jadi kita perlu toples yang bisa menahan udara masuk biasanya kalau saya bikin itu saya setiap udah mateng kalau sudah cukup dingin saya masukin toples lalu saya tutup supaya dia nggak kena banyak udara tapi karena ini untuk YouTube supaya keliatannya cantik jadi saya tunggu agak banyak dulu baru saya masukin toples ya dari satu resep ini menghasilkan 2,5 toples jadi kalau kalian mau bikin 2 resep itu menghasilkan 5 toples masukin lidah kucingnya ini pelan-pelan aja karena dia gampang patah karena ini bener-bener tipis jadi dia gampang patah kalau seandainya patah kalian bisa keluarin dengan tusuk gigi ya cuman disini karena saya udah takut keburu kesorean ada yang patah saya diemin aja seharusnya nggak boleh ya waktu ngisi ini harus benar-benar padat jadi kalian tepuk tapi tepuknya jangan kenceng-kenceng ya pelan-pelan aja tepuk-tepuk sayang gitu supaya dia nggak patah ini nanti dia pelan-pelan bisa masuk kalau seandainya dia longgar pada saat traveling pada saat kita kirim ke customer kita nanti sampai sana hancur lebur jadi ini penting banget ya pada saat kalian ngisi harus bener-bener kalian pastikan bahwa ini udah padat sekali jadi kalau dikocok-kocok juga dia nggak bergerak banyak gitu jadi pelan-pelan aja kalian cari kira-kira mana yang masih bisa diisi lagi kalau sudah bener-bener penuh baru kita tutup ya kalian lihat ini walaupun kelihatannya udah cukup penuh udah cukup padat tapi kalau kita isi lagi dia masih bisa gitu jadi pastikan kalian isinya bener-bener padat supaya customer kalian nggak kecewa yang beli gitu sampai tempat masih tetap utuh tapi juga jangan dipaksain kayak saya gini ya akhirnya pada hancur juga kalau sudah hancur seperti ini harusnya dikeluarin terus kita isi lagi ganti lagi dengan yang baru cuman karena saya agak sedikit-sedikit terburu-buru waktunya dengan matahari jadinya udahlah saya biarkan saja kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman sekian video saya teman-teman terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai ya terima kasih juga untuk yang sudah subscribe untuk yang baru bergabung selamat datang selamat bergabung disini semoga kalian betah ya sampai jumpa di video selanjutnya ya jangan lupa di share like dan komen kalian lihat cantik kan tuh kalian harus bikin ini bener-bener enak saya nggak bohong kalau kalian nggak percaya coba aja kalian mampir ke shopee saya di situ kalian bisa baca-baca komen orang-orang yang udah pernah beli udah pernah makan bye sampai jumpa ya 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 selamat menikmati